Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa di Minggu Advent yang pertama dalam Renungan Harian di hari Selasa tanggal 30 November 2021. Mari kita berdoa. Untuk boleh memahami firmanmu dengan benar dan firmanmu akan senantiasa menuntun langkah kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Wahyu Pasal 22 Ayat 12-16 Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasu jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malekatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Amin. Tema renungan kita ialah, Dia pasti datang. Manasa inanglasai Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, menunggu seseorang tentu merupakan pekerjaan yang menyenangkan, tapi bisa juga melelahkan. Menyenangkan bila yang ditunggu adalah orang yang kita kasihi dan sangat kita nantikan kedatangannya. Tapi akan melelahkan bila kita tidak tahu kapan pastinya ia akan datang, sementara kita telah menunggu untuk waktu yang lama. Dalam keadaan yang demikian, kadang kita bertanya, apakah Dia akan datang? Saudara-saudara, kedatangan Kristus kembali adalah kedatangan yang pasti terjadi, Tapi perihal kapan Dia akan datang, tak ada seorang pun yang tahu. Waktu kedatangan yang tidak kita ketahui dengan pasti, memberikan pesan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Seperti dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ia akan datang segera, bahkan mungkin tiba-tiba. Kedatangannya membawa kabar sukacita bagi mereka yang didapati hidup dalam kesetiaan Dan membawa penghukuman bagi mereka yang tidak taat dan tetap berkanjang dalam dosa. Dia pasti datang kembali. Dialah Alfa dan Omega, keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kita percaya bahwa dia akan datang segera dan karena itulah kepercayaan itu harus dibarengi dengan sikap hidup yang berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangannya. Menanti keadaan membuat kita lengah, namun firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang Menurut perbuatannya. Semoga kita didapati tetap hidup dalam kesetiaan kepadanya ketika ia datang kembali. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Alfa dan Omega, bintang timur yang gilang-gemilang, kami bersyukur bahwa engkau setia menuntun langkah kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, firmanmu terus mengingatkan kami, menasihati kami, menyapa kami, bahwa engkau Yesus Kristus pasti datang. Karena itu kami mohon, dengan tuntunan kuasa roh kudus, kiranya kami mampu menjalani kehidupan ini dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami hidup dalam sikap yang benar, terus berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatanganmu. Kami mohon kiranya dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan kami, peran kami, semua kami tetap lakukan dengan benar. Kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya apa yang terus dikerjakan, diusahakan oleh setiap saudara-saudara kami, dimanapun berada, yang setia mendengarkan renungan harian ini, akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berbuah baik dalam kehidupan mereka, dan juga senantiasa dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih. Yang berduka cita terus dikuatkan, yang juga bergumul akan senantiasa ditopang oleh Tuhan, dan akan senantiasa yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami, yang menjalani masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan Yesus. Yang merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia, juga bagi saudara-saudara kami, yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam segala hal. Kiranya terus diberkati, disempurnakanlah sukacita dari setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan juga, terus menopang segenap majelis gereja dalam mengembang tanggung jawab pelayanan bersama dengan pengurus OIG pengerja gereja. Kiranya lewat semua itu, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami mohon juga, Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami mohon pulihkanlah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya juga dengan semangat, iman, dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah situasi yang sedang kami jumpai. Para pemimpin bangsa kami, kiranya senantiasa dikaruniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan. Dan kami percaya, dalam kemurahan Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini. Pun juga, di dalam kami terus mempersiapkan diri, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, Mempersiapkan diri bersama dalam merayakan Natal Kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini dalam kuasamu, bahkan di sepanjang hidup kami. Kami mohon ampuni dosa kami, Tuhan. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Selamat menikmati.